Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Selamat siang teman-teman Bentuk soalnya seperti ini Nah soal yang saya bahas sekitar 10 soal Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Untuk kalian yang sedang belajar Sampai tahun depan Nah teman-teman kita lihat pembahasan soal 10 soal tentang penelaran kuantatif Dari saya sendiri Kak Alman Kita simak pembahasan dari awal sampai selesai Oke Kita lihat soal nomor 1 Nah Nomor 1 nomor 2 ini teman-teman semuanya Tentang himpunan ya Materi himpunan adalah materi kelas Pernah dibahas saat kita masih SMP ya Diulang kembali di SMA Nah Ada soal pertama teman-teman seperti ini ya Jika A semua faktor dari 15 Dan B Bilangan asli Kelipatan 4 yang kurang dari 20 Maka pernyataan yang benar adalah apa A kurang B sama dengan A A kurang B sama dengan 1,5 B kurang A sama dengan A Atau A iris B sama dengan himpunan kosong Atau A gabung B sama dengan 1, 3, 4, 5, 8 dan seterusnya Nah teman-teman Nah ini materi kita saat kita SMP pernah dapat Seperti soal-seperti ini Nah sebelum saya bahas soalnya Mungkin saya kasih dulu sedikit pencerahan Mengenai materi himpunan Tentang apa itu Apa itu gabungan Apa itu irisan Apa itu himpunan kosong Dan apa itu namanya Pengurangan ya Nah saya Kita mulai dari sini ya Nah saya coba kasih sedikit pencerahan Mengenai himpunan ya Kemudian ini bisa Menjadi referensi ya Baik Misalkan saya buat gambar himpunan ya Ini ya Ini himpunan Ya Ini himpunan A Oke Nah Lalu di sini ada himpunan Himpunan B Oke Nah ini adalah sebagai himpunan A Sorry Nah Nah ini sebagai himpunan A Ini adalah himpunan B teman-teman ya Nah Baik Himpunan A Saya simpan di sini ada Ada anggota ya Ada anggota 1 Ini adalah Anggotanya 2 di sini ya Di sini 3 Oke Nah Yang perlu ketahui Bahwasannya kalau kita tuliskan ya Tuliskan bahwa Apa anggota dari A Maka anggotanya adalah Ya 1 dan Dan 2 Ya Itu pertama ya Baik Yang berikut Bagaimana kalau anggota dari B sendiri Nah B sama dengan apa Anggotanya adalah 2 dan 3 ya Oke Ini gampang ya Nah Ada juga Yang disebut sebagai Gabungan ya Kalau A gabung Ini ya Simbolnya ini A gabung A gabung B Berarti digabung semua Nah 1 1 2 3 ya Ini adalah merupakan nama Gabungan 1 2 3 Yang keempat Ada yang dibilang sebagai Ya Irisan ya A Iris B Nah apa artinya iris B Artinya adalah Anggota A Yang juga anggota dari B sendiri Ya Anda lihat Berarti 2 Sebagai Anggota yang sama di situ Oke 2 Sebagai irisan dari A dan B Ya Baik Yang berikut Ada juga Yang disebut sebagai Ini ya Kalau A Dikurang dengan B Oke Nah Kalau A kurang B teman-teman Anda lihat Fokusnya di himpunan A ya Himpunan A Anggotanya apa 1 dan 2 Himpunan B 2 dan 3 Artinya Kalau A kurang B Maka anggota yang sama di A Dihapus yang sama di B Apa artinya Karena ini 2 Di A sama dengan B Maka 2 nya dihilangkan Tinggal apa di sini Tinggal Tinggal 1 Itu Arti dari pengurangan Nah Atau selisih Kalau ini B dikurang A Maka fokusnya Di himpunan B Teman-teman ya B apa 2, 3 Anggota yang sama 2 di sini Berarti sisa apa Sisa 3 sendiri ya Itu arti dari Selisih namanya ya Baik Sekarang kita kembali ke soal Saya hapus Ya Nah Kembali ke soal Baik Kita lihat A adalah semua Faktor dari 15 Nah berarti Pembagi Atau faktor dari 15 Kita bisa tuliskan Sebagai Ya Gini ya Berarti Anggota dari A Ya Anggota dari A Sama dengan Faktor dari 15 Nah apa anggotanya Berarti di sini Jawabannya adalah 1 3 5 Dan 5 Nah Ya Pembaginya Dari 15 Nah sekarang B adalah Bilangan asli Yang Kelipatan 4 Yang kurang dari 20 Nah berarti B itu adalah Kelipatan 4 Yang kurang dari 20 Berarti apa 4 ya 8 Apalagi 12 Dan 16 Ya 4 8 12 Dan 16 Sekarang teman-teman Dicek di sini Yang mana benar Kalau A kurang B A kurang B Saya ganti ya Saya coba di sini Buatnya ya Coba saya tuliskan Nah untuk yang A A kurang B Oke A kurang B Sama dengan apa Nah lihat sendiri A itu 1 3 5 15 Yang mana Yang mana Yang sama Dengan A di B Sama di situ Kita lihat 1 3 5 15 1 3 5 15 Ini apa 4 8 12 16 Teman-teman lihat sendiri Bahwasannya Dari anggota A Tidak ada yang sama Dengan anggota B Ya Oke Nah berarti Berarti kalau Sendainya A kurang B Maka jawabannya apa Jawabannya tetap A sendiri 1 3 Ya 5 15 Kenapa Karena Tidak ada yang sama Ya Jadi 1 3 5 15 Tetap juga Sama dengan A Ya Nah Jadi yang tepat Jawabannya adalah A di sini Oke Kalau B Coba ya Kalau B Ya Kalau B ya A kurang B 1,5 Ya Salah kan teman-teman Nah berarti bukan ini Ya Kalau coba ya Yang C Coba Kalau B kurang A Nah B kurang A Apa jawabannya kalau B kurang A Nah B kurang A Berarti karena tidak ada yang sama Jawabannya adalah B sendiri Ya B sendiri Bukan A Teman-teman Ya Sampai seterusnya Jadi yang jelas ya Jawabannya adalah untuk Soal 1 adalah Alpha Oke Gampang ya Baik Soal berikut Nomor 2 Ya Nomor 2 Oke Nomor 2 Masih tentang Himpunan Daerah yang diarsir Menyatakan himpunan apa Oke Ada Ada himpunan A Ada B Ada C sendiri Nah Apakah A Apakah B C, D Atau error jawabannya ya Nah teman-teman Kalau soal seperti ini Ini tahun kemarin Ya tahun ini Yang angkatan tahun ini Itu masuk kemarin Soal seperti ini ya Dua tahun berturut-turut Masuk soal tentang ini Kita Cara kerjanya gini teman-teman semuanya Saya coba buatkan Ya Saya tuliskan Nomor Setiap daerah Oke Contoh ya Oke Nah Misalkan teman-teman Kita simpan saja ya Yang disini Anggaplah daerah 1 ya 1 ya Kemudian disini Saya simpan daerah 2 ya 2 Ini daerah 3 ya Ini 3 Ini 4 Ini daerah 5 ya Daerah 6 Nah daerah 7 ya Oke Nah kita buat cepat Ini teman-teman semua Lalu Coba kita tuliskan B kurang A iris C teman-teman Apa jawabannya Sekarang saya tulis ya Maka Didapat B itu apa anggota B B sama ringan Anggotanya apa 3 4 5 6 Ya Ulangi B sama ringan 3 3 4 5 6 Gini Berarti 3 4 5 6 Nah Kita kurangi dengan Ya 3 4 5 6 Dikurang dengan apa A iris C A iris C Berarti anda lihat teman-teman Himpun A dan C Yang mana Anggota yang sama ya A iris C Berarti 2 dan 3 ya 2 dan 3 A iris C Berarti gini teman-teman 2 2 3 Nah gitu Berarti kalau dikurang teman-teman Yang mana yang sama ini 2 3 Nah 3 sama ya 3 sama Berarti jawabannya apa Kalau 3 4 5 6 Dikurang 2 3 Maka sisa apa Sisa 4 5 6 Ya Kita lihat disini Sisanya sama ringan Ya 4 5 6 Anda cek sendiri Yang diarsir yang mana 1 2 1 2 4 Bukan 4 5 6 Oke Soal lagi Yang diarsir apa 1 2 4 Bukan 4 5 6 Berarti jawabannya bukan A Teman-teman A gitu ya Baik Soal berikut Yang bagian B Jadi soal ini ya Masuk di tahun kemarin Tentang himpunan A iris C kurang B Nah yang mana A iris C A iris C berarti Anggotanya apa 1 2 dan 3 Ya Oke Berarti gini A iris C Ya 1 2 dan 3 Dikurang dengan apa Kurang dengan B B sendiri Apa anggota B Ya disini ya Anggota dari B adalah Oke 3 4 5 6 Nah gini 3 ya 4 5 dan 6 Nah sekarang Apa jawabannya 1 2 3 3 4 5 6 Berarti Sisa apa Sisa 1 dan 2 Sisa apa 1 2 dan 4 Bukan 1 2 saja Sekarang coba Yang C teman-teman Semua ya Yang C Nah A kurang B iris C A sendiri Apa anggota dari A Oke Anggota dari A Sama dengan 1 2 3 4 Ya 1 2 3 dan 4 Dikurang dengan apa Kurang dengan B iris C Anggota B Yang juga Anggota C Ya Berarti yang mana Anggota B Yang juga Anggota C Jawabannya adalah 3 6 Ya Berarti disini Oke Kurung disini ya 3,6 Nah sekarang teman-teman Lihat ya 1 2 3 4 Ini 3 6 Berarti 3 nya dihapus Kenapa Karena sama dengan Di sebelah kanan Nah sisa apa disini Sisa 1 2 dan 4 Nah sekarang cek Yang di asir yang mana Ini 1 2 4 Nah dapat jawabannya Berarti untuk soal Nomor 2 Yang di asir adalah Namanya A Ya A kurang B Iris C sendiri ya Jadi inilah soal-soal Himpunan yang sering muncul Di tiap tahun Di SNBT Baik Soal berikut teman-teman Nomor 3 Oke Saya hapus Nah nomor 3 Mudah-mudahan bisa jadi referensi Untuk kalian yang sedang belajar Persiapan tahun depan Soal nomor 3 teman-teman Ya Bilangan prima P dan Q Berbeda Dan lebih kecil Daripada 12 Oke Jika selisih antara P dan Q Tidak habis Dibagi 4 Oke Nah Maka nilai P Tambah Q Yang mungkin adalah apa Nah teman-teman Berarti kalian harus tuliskan Semua P kurang Q Yang mungkin Yang tidak habis Dibagi 4 Coba ya Saya buat disini Oke Kita tulis semuanya ya Oke Saya coba buat disini Misalkan Ya Bilangan prima yang Sorry Bilangan prima Bilangan prima Yang lebih kecil dari 12 Ya Oke Bilangan prima Nah Yang lebih kecil dari 12 Berarti apa Jawabannya 2 3 5 7 Dan 11 Ya Oke Itulah bilang prima teman-teman 2 3 5 7 11 Nah Kita pilih 2 bilangan Yang disebut sebagai P dan Q Berbeda teman-teman Nah Nanti kita hitung Berapa selesinya Dari kedua bilangan itu Yang mana yang tidak Habis dibagi 4 Nah Berarti teman-teman Coba semua ya Yang mana P kurang Q Yang tidak habis Dibagi 4 Ya Disini saya simpan apa Saya simpan P tambah Q Oke Nah P kurang Q Teman-teman Mulai dari 3 kurang 2 dulu ya Oke 3 kurang 2 Sama dengan 1 ya Betul 1 itu Tidak habis Dibagi 4 Apalagi 5 kurang Ya 5 kurang 2 Jawabannya 3 Ya Tidak habis Dibagi 4 Oke Apalagi 7 kurang 2 Nah 7 kurang 2 Sama dengan 5 Ya Betul Tidak habis Dibagi 4 juga ya Apalagi 11 11 11 dikurang 2 Jawabannya berapa 9 Juga Tidak habis Dibagi 4 Masih ada teman-teman semua ya Selain ini Masih ada ya Yang mana Ambil lagi yang 5 kurang 3 Gini ya 5 kurang 3 Sama dengan 2 Betul Tidak habis Dibagi 4 Apalagi Nah 7 kurang 3 Sama dengan 4 Nah berarti ini Tidak masuk Kenapa Karena Habis Dibagi 4 Teman-teman Nah gitu Lanjut ya 7 kurang 3 sudah 7 kurang 2 Sorry ya 7 kurang Oke 7 kurang 3 sudah Sekarang 5 Oke 11 kurang 3 ya 11 kurang 3 Sama dengan 8 Ya Ingat 8 Tidak habis Dibagi Ya Dibagi Sorry Habis dibagi 4 Berarti ini tidak masuk Teman-teman ya Ini tidak masuk ini Kenapa Karena habis dibagi 4 Ya Oke Nah sekarang Kita lanjut Ke pengurangan yang 5 ya Oke 7 kurang 5 Sama dengan 2 Betul Tidak habis Dibagi 4 Apalagi 11 ya 11 dikurang dengan 7 Ya Jawabannya berapa 4 Nah 4 juga Habis Dibagi 4 Sorry 11 kurang 5 ya 11 kurang 5 disini Jawabannya berapa Jawabannya adalah 9 Oke Sorry 6 disini Nah 6 Tidak habis Dibagi 4 Nah sekarang Terakhir Terakhir Ambil yang Bilangan Pengurangan 7 ya Kalau 11 kurang 7 Sama dengan 4 Teman-teman Nah ini 4 Habis Dibagi 4 Berarti apa Hanya ini saja teman-teman Saya hapus ya Nah sekarang Nah sekarang Kita hitung Berapa kalau P tambah Q Oke P tambah Q Teman-teman 3 tambah 2 ya 3 ditambah 2 Sama dengan 5 Ya Apalagi 5 ditambah 2 Sama dengan 7 Ya 7 ditambah 2 Sama dengan 9 Ya 11 ditambah 2 Sama dengan 13 5 ditambah 3 Sama dengan 8 Ya 7 ditambah dengan 5 Sama dengan 12 Dan 11 ditambah 5 Sama dengan 16 Ya Anda cek disini Maka nilai P yang mungkin Nilai P tambah Q yang mungkin 7, 8, 9, 10 Anda lihat Oke Di pilihan jawabannya Ya Oke Anda lihat Ada angka 7 Ya Ada 7 disini masuk ya Ini 7 masuk Kemudian Ada 8 Nah 8 juga ada ya 8 juga masuk 9 ada disana Ya 9 juga masuk Berarti 10 ada enggak 10 teman-teman Tidak ada Berarti tidak masuk Untuk ini Nah Artinya Maka Nilai P yang mungkin Nilai P tambah Q yang mungkin Hanya 1, 2, dan 3 Berarti jawabannya adalah di Alpha Ya Gitu Oke Nah ini soal Asli 2 tahun kemarin ya Baik Soal berikut teman-teman Nomor 4 Oke Saya hapus Soal nomor 4 Nah Nomor 4 Nah Soal ini Menjadi soal langganan Setiap tahun Sudah 3 tahun terakhir teman-teman Masuk terus Di ujian SNBT Ya Namanya adalah Kecukupan data Kecukupan data Ya Ini soal teman-teman Gampang sekali Cuman memang panjang Pilihan Tapi sebenarnya gampang Kalau ditahu caranya Oke Misalkan X, Y Menyatakan koordinat Suatu titik pada bidang X, Y Dengan X sampai Y Tidak sama dengan 0 Ya Apakah Y besar 2X kurang 7 Nah Putuskan Apakah perlihatan 1 dan 2 berikut Cukup untuk menjawab Pertanyaan tersebut Nah Ini 1, 2 Nah teman-teman Fokusnya teman-teman Adalah pada pertanyaannya Ya Ini ya Bahwasannya kita ditanya Ya Seulangi Kita ditanya Apakah Ya Apakah Y Besar dari 2X Kurang 7 Pertanyaan apakah tersebut Jawabannya hanya 2 Ya atau tidak Seulangi Ya atau tidak Artinya apa Tidak perlu Mencari nilainya Yang jelas Ya atau tidak Nah jadi Untuk menjawab itu Teman-teman semuanya Kita diberikan 2 2 bahan Yang pertama adalah Ini yang pertama Bahan pertama Yang kedua adalah ini Nah Apakah Kedua bahan ini Bisa digunakan Masing-masing Atau dua-duanya Atau mungkin Tidak semuanya Anda lihat A Pernyataan Satu saja cukup Tetapi Dua tidak cukup Oke itu yang pertama B Pernyataan Dua cukup Tetapi Satu saja tidak cukup Nah oke Yang C Dua pernyataan Bersama-sama cukup Artinya apa Harus dipakai Dua-duanya Baru cukup Untuk menjawab apa Menjawab pertanyaan yang ini Apakah tersebut Ya Yang D Teman-teman Satu cukup Atau Dua cukup Nah artinya Cukup Salah satunya Nah gitu Yang E Pernyataan Satu dan dua Tidak cukup Untuk menjawab pertanyaan Nah teman-teman Nah caranya adalah Kita perlu Jabarkan dulu ya Oke Untuk soal seperti ini Teman-teman Perlu jabarkan dulu Yang ini ya Eh Ya X tambah 2XY Tambah Y kuadrat Sama dengan 2X tambah Y Saya coba ambil ya Saya coba ambil Untuk Yang Nomor satu Oke sorry Nah Saya coba ambil Yang nomor satu Nah Apakah nomor satu ini Ya Yang nomor satu ini Bisa menjawab Pertanyaan Apakah tersebut Ya Nah gini Eh X kuadrat Ditambah Dengan 2XY Ya 2XY Ditambah Dengan Y kuadrat Nah Sama dengan Ya Sama dengan 2 Oke X Ditambah dengan Y sendiri Ya Nah teman-teman Kalau ini di Di apa namanya Di Faktorisasi Ya Itu bisa begini sebenarnya Ya Ini adalah sama ini X tambah Y Kali X tambah Y Ya Ini aljabar ya Nah sama dengan 2 dalam kurung X tambah Y sendiri Oke Apa artinya Ini artinya bisa hilang ya Ini sama ini bisa hilang Sisa apa Sisa gini Sisa X Ditambah dengan Y Sama dengan 2 Sekarang Apakah X Sambah Y 2 Ya Keterangan ini Bisa menjawab Pertanyaan Y besar dari X kurung 7 Jawabannya Belum Ya Kenapa Artinya apa Teman-teman Anda harus cari dulu Berapa nilai X Berapa nilai Y Gitu Ya Nah artinya Kalau untuk Ini saja Belum cukup Untuk menjawab pertanyaan Nah artinya apa Pernyataan Satu saja Cukup Salah untuk ini Ya Salah ya Salah untuk Alpha sendiri Ya Oke Kemudian Di soal Yang bagian D Teman-teman Ini salah juga Kenapa Karena bilang gini Pernyataan Satu saja Cukup katanya Artinya apa Salah juga Untuk delta Ya gitu Jadi teman-teman Kalau saya nanya Yang pertama Tidak cukup Artinya Sudah bisa kita Eliminasi Bagian A Dan bagian D Ya gitu Nah sekarang Kita ambil yang kedua Yang kedua Nah apakah Yang dua ini cukup Teman-teman Anda lihat X Ya sama dengan 3Y Kurang 6 Apakah yang dua ini Teman-teman cukup juga Ya Belum bisa Teman-teman Kenapa Karena kita harus butuh Dua persamaan Ya artinya Caranya Caranya lagi nih Teman-teman Nah gunakan Gunakan Oke Satu Dan Dan dua Untuk apa Untuk mencari Berapa nilai X Dan berapa nilai ya teman-teman Dengan cara apa Dengan cara Substitusi Gitu ya Substitusi Nah Artinya teman-teman Dengan cara Substitusi Bisa didapat Seperti ini Oke Nah ya Oke X tambah Y2 Artinya teman-teman X diganti oleh 3Y kurang 6 Ya 3Y dikurang 6 Ya Lalu ditambah Dengan Y sendiri Jawabannya Sama dengan 2 Oke 3Y tambah Y teman-teman Adalah 4Y disini Nah lalu ini 2 tambah 6 Sama dengan Berapa Sama dengan 8 Artinya Berapa nilai Y Y sama dengan 8 bagi 4 Sama dengan 2 Kalau Y2 teman-teman Maka berapa nilai X X sendiri Ya Persamaannya disini Ya 3Y kurang 6 3 kali Y 3 kali 2 6 ya Berarti gini 6 kurang 6 Sama dengan 0 Artinya apa Nilai X nya 0 Nilai Y sama dengan 2 Sekarang Apakah Y besar 2X kurang 7 Ya tinggal dimasukkan saja Teman-teman Ya Tinggal dimasukkan saja Nah Ganti nilai Y berapa Ya Ya Eh Apakah Y besar dari 2X Dikurang 7 Nah Intinya teman-teman Sudah berhasil kita dapatkan Nilai X dan nilai Y nya Tidak perlu dicari Berapa Berapa Apakah jawabannya Atau tidak Yang jelas teman-teman Bisa didapat hasilnya Artinya apa Jawabannya adalah 2 buah pernyataan bersama-sama Bisa menjawab Pertanyaan di atas Ya Kenapa Karena Dari sini Anda lihat sendiri Bahwasannya Dipakai persamaan 2 dan 3 Sorry 1 dan 2 Bisa menjawab Pertanyaan apakah tersebut Ya Tidak perlu teman-teman Cari berapa nilai X dan Y nya Ya Sebenarnya Sampai di sini Sudah beruntimi Tidak perlu lagi dicari Berapa X dan Y nya Ya Oke Intinya Bisa didapat Apakah Y besar dari Seterusnya Ya Ya atau tidak Yang penting teman-teman Dapat Caranya Ya Baik Soal berikut Jawaban nomor 5 Ya Kita lihat nomor 5 Masih tentang Ketaksamaan Sorry Kecukupan data Soal nomor 5 Nah ya Ini juga teman-teman Diketahui garis L1 Y sama dengan MX Tambah B L2 Y sama dengan 2X tambah 1 Garis L1 Memotong sumbu X Di A 1,0 Oke Pertanyaannya lah Apakah Kedua garis Berpotongan Ya Berpotongan Di kuadran pertama Oke Apakah Kedua garis Berpotongan Di kuadran pertama Ya Nah teman-teman semuanya Kita lihat Di Garis L1 L1 adalah Y sama dengan MX tambah B Kemudian Garis L1 Memotong apa Sumbu X Di 1,0 Artinya apa Bisa dimasukkan Nilai X nya 1 Y sama dengan 0 Oke Kita lihat sekarang Di sini Nah Ya Garis pertama Ya Persamaannya lah Y sama dengan Ya Nah MX Ditambah dengan B Nah gitu ya Memotong Sumbu X Di A 1,0 Apa artinya Bahasa gini Kalau seandainya Dimasukkan nilai X nya sama dengan 1 Dan Y sama dengan 0 Teman-teman Didapat apa disitu X nya 1 Y 0 Berarti gini 0 sama dengan 1 kali M Berarti M Ditambah dengan B sendiri Oke Lalu gini teman-teman Ya Anda lihat di sini Putuskan apakah Perlihatan 1 dan 2 Berikut cukup Untuk menjawab Sekarang ya Ambil yang pertama ya Untuk yang pertama Kemungkinan pertama Katanya Diketahui M Lebih kecil dari 2 Teman-teman Apa contohnya Berarti contoh ya Contohnya ambillah Misalkan M Sama dengan 1 Gitu Kalau M 1 Sekarang dimasukkan Nilainya Berarti gini Ya didapat Didapat begini teman-teman Berarti disini 0 sama dengan 1 ditambah dengan B Artinya B sama dengan Minus A Minus 1 Jadi ya Persamaan garis L1 Didapat begini ya L1 berarti gini Y Sama dengan M X tambah B Ya Berapa M nya 1 teman-teman Berarti gini 1 kali X Berarti X B nya berapa Kurang 1 Ya L2 Ya L2 teman-teman Nah L2 apa L2 itu kan Ini ya Y sama dengan Nah Y sama dengan 2 X Ditambah dengan 1 Sekarang ya Pertanyaannya apa Teman-teman Adalah gini Apakah Kedua garis Berpotongan Di kewarnaan pertama Apa jawabannya Ya atau tidak Teman-teman semuanya Ya Oke Kita mau cari Ya atau tidak Itu sebenarnya Tidak perlu ya Yang jelas Bisa atau tidak Caranya gimana Dengan cara Mengeliminasi Ini Ya Oke Dengan cara Eliminasi teman-teman Anda langsung kurangkan Kurangkan teman-teman Langsung dapat Jawabannya Y kurang Y apa 0 disini Ya Berarti X kurang 2X Min X Ya Ini Ya sorry Ini min X teman-teman Ini min X Lalu Min 1 kurang 1 Min 2 Berarti disini X nya sama dengan 2 Oke X sama dengan 2 Sekarang Kalau X nya 2 Maka berapa nilai Tinggal disubstitusi Berarti 2 kurang 1 Sama dengan 1 Oke Titik potongnya Adalah 2,1 Apakah 2,1 ini Berada Di Kualian pertama Jawabannya Iya Nah gitu Jadi apa teman-teman Pernyataan Satu saja cukup ya Artinya Kita cobalah sebentar Apakah bisa B atau tidak Yang kedua Nah gitu Jadi kalau seperti teman-teman semuanya Kita bisa eliminasi yang mana Berarti teman-teman sudah salah untuk Ya Salah untuk Bagian C C bilang gini Dua pernyataan bersama-sama Katanya cukup Ternyata Ya Yang satu saja sudah cukup Untuk menjawab pertanyaan itu Nah gitu ya Nah sekarang Kemudian teman-teman Disini juga ya B salah Kenapa B salah Karena dia bilang begini Pernyataan satu saja tidak cukup Berarti salah untuk B sendiri Kenapa Karena Faktanya teman-teman Ini sudah cukup Untuk menjawab pertanyaan ya Oke Jadi sudah B dan C salah Lalu Yang E juga teman-teman Salah Pernyataan satu Tidak cukup Berarti salah juga ini Kenapa Karena dia bilang begitu Faktanya apa Benar untuk satu Sudah cukup Nah sekarang Tinggal A dan D Yang mana Yang benar jawabannya Nah teman-teman sekalian Sekarang kita cek yang kedua ya Yang kedua ya Nah yang kedua Oke Yang kedua Menyatakan bahwa Apa B besar satu ya B besar dari satu Berarti bisa didapat B itu Misalkan apa Sama dengan dua Kalau B dua Maka didapatlah ya Oke Dapatlah persamaan seperti ini Kalau B dua Didapatlah begini Nol Sama dengan M Tambah dua Berapa nilai M M sama dengan Minus dua Minus dua Artinya teman-teman Sebenarnya Yang kedua ini Sama juga dengan Yang pertama ya Bisa menjawab pertanyaan Anda cari berapa nilai M Berapa nilai B Lalu di eliminasi Dapat nanti hasilnya Intinya teman-teman semuanya Tidak perlu berapa hasilnya Yang penting Ya atau tidak Jawabannya gitu ya Jadi sebenarnya Sudah dapat ya Hasilnya Jawabannya yang benar adalah Di Ya ini ya Pernyataan satu saja cukup Atau Nah ya Dua saja cukup Berarti adalah Yang jelas Jawaban adalah D disini Kenapa A salah? Karena A mengatakan bahwa Pernyataan dua saja tidak cukup Faktanya apa? Dua juga cukup Artinya jawaban yang tepat adalah Delta Gitu ya Ini soal teman-teman semuanya Sebenarnya mudah Tapi butuh Penelaran yang lebih tinggi lagi Oke Baik Soal berikut teman-teman Nomor enam Oke Nomor enam Saya hapus soalnya Oke Nah Masih tentang ya Tentang Kecukupan data Kita diberikan gambar ya Oke Berapa volume 5 STABC 5 ya 5 STABC Oke Putuskan apakah Pernyataan satu dua Berikut cukup Untuk menjawab Pasenyaan Nah apa bahan-bahannya teman-teman Yang pertama adalah 1 Segitiga ABC sama sisi Oke Yang kedua Luas segitiga ACT Alah 10 Teman-teman semuanya Kita disuruh cari Berapa volume ya Nah Yang dicari adalah Berapa volume teman-teman ya Ini Berapa volume Ya Oke Nah Untuk mencari volume Volume Bangun ruang Yang ini ya Yang lima segitiga Rumusnya adalah Volume Sama dengan Luas alas Dikali dengan tinggi Oke Kali tinggi teman-teman Nah sekarang Misalkan saya coba Hapus yang kedua ya Sekarang saya ambil yang pertama Apakah dengan Bantuan Segitiga Segitiga ABC Sama sisi Bisa terjawab Volumenya berapa Nah tidak bisa Ya Nah jadi Salah Ya Pernyataan Satu cukup Ini salah ya Salah untuk ini Oke Nah salah juga untuk Delta teman-teman Karena dibilang seperti itu ya Artinya apa Nah sekarang coba lagi Yang saya hapus yang pertama ya Oke Luas segitiga ACT Sepuluh Apakah kalau mencari Kalau dapat Luasnya yang Sepuluh Bisa terjawab Volumenya Belum bisa juga teman-teman Semuanya Jadi Salah juga untuk Eee Pernyataan dua Saja cukup Ya gitu Nah sekarang Sekarang teman-teman Kita ambil langsung ya Ambil langsung dua-duanya Ya Oke Apakah dengan dua-duanya Bisa mencari volumenya Tidak bisa Harus ada Berapa luas alasnya Berapa tingginya Jadi apa jawaban teman-teman Jawaban yang benar adalah Ini ya Pernyataan satu dan dua Tidak cukup untuk Menjawab pertanyaan Kenapa Karena kita butuh apa Butuh luas alas dan volumenya Sorry Tingginya Oke Nah Gampang sekali untuk soal seperti ini Oke Soal berikut teman-teman Nomor tujuh Oke Saya hapus soal berikut Nomor tujuh Nah Ini kita masuk ke Fungsi ya Fungsi F dan G Didefinisikan Sebagai berikut F X sama dengan Satu kurang X pangkat dua Dan G X adalah Tiga kurang Tiga X Apsis terkecil Semua titik potong Grafik fungsi F dan G adalah apa Nah teman-teman Untuk menentukan titik potong Ya tinggal kita Ya Kita substitusi saja Persamaannya ya Nah Oke Menentukan titik potong Sedua buah grafik Gimana caranya Tinggal kita Substitusi Tinggal disubstitusi Kedua persamaan Oke Nah Apa artinya Tinggal disamakan saja Bahasanya Tiga dikurang Tiga X Nah Samakan dengan Persamaan F ya Berarti Satu kurang X kuadrat Ya Nah cari X nya sebentar Ini kalau kita Simpan ke ruas kiri semua ya X pangkat dua Di sini Oke Nanti di sini Minus Tiga X Ya Satu pindah menjadi Kurang satu disini Oh sorry Bukan ya Tiga kurang satu Maksud saya Bahas sama dengan Plus dua ya Plus dua Sama dengan Nol Nah Sampai ini teman-teman Kalian cari berapa X nya Caranya gimana Difaktorkan ya Apa Faktorisasi dari X kuadrat Kurang tiga Sambah dua Nah Jawabannya apa Di sini X Ya Di sini X teman-teman ya Oke Saya ulangi Oke Di sini X ya Anda pikirkan Bilangan apa Kalau dikali Jawabannya dua Tapi di jumlah Jawabannya minus tiga Jelas sekali Berarti minus dua Kali minus satu Ya Gitu Oke Dari sini teman-teman Anda dapatkan ya X kurang dua Sama dengan nol Atau ya Atau X kurang satu Sama dengan nol Nah gitu Berarti ini berapa X nya X sama dengan dua Ini adalah X sama dengan Satu Ya Oke X sama dengan satu Nah teman-teman semua Inilah yang dibilang sebagai Apsis tersebut Ya Apsis Nah Pertanyaannya apa Ya Yang dicari Apsis terkecilnya Nah jelas ya Berarti Apsis terkecilnya Jawabannya Satu Oke Nah Soal nomor tujuh selesai Ya gampang ya Ini soal tahun 2022 Kalau nggak salah ya Baik Soal berikut Nomor 8 Oke Nomor 8 Nah Fungsi F dan G Didefinisikan sebagai berikut F nya itu Satu kurang X kuadrat Sampai yang tadi ya G juga Nah Integral ya Ini materi khas dua ya Integral G kurang F Apa jawabannya ya Nah Ini gampang ya Rumus integral Saya kasih lihat Dulu lagi ya Rumus integral gini Rumus integral Ya Oke Rumus integral Integral Oke Nah Kalau Integral Dari AX Pangkat N Sama dengan apa A Per Ya N Tambah 1 X Pangkat N Tambah 1 Ya Tambah dengan Konstan ya Oke Nah Kalau ya Contoh ya Contoh disini Contoh ya Misalkan Saya buat disini contohnya Integral dari 2X Pangkat 3 Jawab Sorry Pangkat 3 Jawabannya apa ya Sudah berarti 2 Per Ya 3 Tambah 1 4 Ya X Pangkat 4 Ditambah dengan 1 Ya Kalau gini Integral dari Misalkan 5 Ya Oke Ini ada DX Ya DX Nah DX Apa jawabannya 5X Tinggal ditambah saja X disitu Ya Tambah C ya Nah sekarang Kembali ke soal Nah ya Kembali ke soal Integral dari Ya Dari GX Kurang FX Ya Barat gini Integral dari GX nya adalah 3 3 Dikurang 3X Kurang Dalam kurung FX sendiri sama dengan 1 Dikurang X Pangkat 2 Terhadap apa Terhadap X DX ya Nah Ini gampang sekali Tinggal Dijawarkan 3 Dikurang 3X Min 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 1 ya Oke Min kali min Berarti plus X kuadrat Nah DX disini Oke Nah Lanjut ya Integral Ini bisa X pangkat 2 simpan di depan Gini ya X kuadrat Oke Ini min 3X Lalu 3 kurang 1 Jawabannya plus 2 DX Oke Sama dengan apa jawaban integralnya Ingat ya Ini adalah 1 ya Berarti gimana 1 Per 3 Baru X pangkat 2 tambah 1 Seolahnya Dari mana asalnya 3 teman-teman Dari pangkatnya tambah 1 2 tambah 1 Berarti gini Sepertiga Lalu disini adalah pangkat di Pangkat 3 Kurang ya Kurang 3 Per Ingat ya Ini kan 1 teman-teman Jadi 1 tambah 1 Jawabannya adalah 2 3 per 2 X Kuadrat Tambah Kalau 2 Apa integralnya Jawaban adalah tinggal tambahkan X aja di belakangnya Ini 2X Lalu ditambah dengan C sendiri Ya Konstan ya Sudah Berarti seperti S pangkat 3 Kurang 3 X 3 per 2 Berarti yang mana jawabannya yang benar Yang benar adalah Ini ya Sepertiga ya Sepertiga Tambah 2 X Nah ini dia teman-teman Jawabannya Sepertiga X pangkat 3 Kurang 3 per 2 X pangkat 2 Dan seterusnya ya Oke Baik Soal berikut teman-teman Nomor 9 Oke Nomor 9 Nah Luas daerah Oke Masih soal yang sama Cuman dicari apa Luas daerah dari Yang dibatasi oleh Grafik fungsi F Dan G sendiri Nah Saya gambarkan dulu Grafiknya daerah tersebut ya Oke Oke Eh ya Gambarnya Seperti ini Kira-kira teman-teman Ya Ini X Ya Ini sumbu Y Ya Nah Anda harus tahu Bahasanya 1 Kurang X pangkat 2 Itu gambar apa Gambar parabola Parabola yang menghadap ke bawah Kenapa Karena ini minus Yang pangkat 2 nya Ya Nah kemudian Dimana puncaknya teman-teman Puncaknya adalah di 1 Ya 1 Gini Disini 1 Ya Sorry Disini 1 Oke Nah Lalu ini kalau di X pangkat 2 Itu kan Ya gini ya Eh X pangkat 2 Ya Sama dengan 1 Berarti kalau dicari X nya berapa Min 1 dan 1 sendiri Ya jadi gini teman-teman Ini ada Ya Ini ada minus 1 Disini ada 1 Ya Nah gambarnya gini Gambarnya begini kira-kira Ya untuk kurva para Parabola ya Gitu Baik Gimana gambarnya GX sama dengan 3 kurang 3X Ini berbentuk apa Berbentuk garis lurus teman-teman Ya Garis lurus Nah anda cek sendiri Kalau X nya 0 Berarti Y sama dengan 3 Berarti 0,3 Seolahnya ya Kalau X nya 0 teman-teman Berarti Y sama dengan 3 Ya Jadi disini teman-teman 3 nya ya Anggaplah Saya buat disini 3 ya Nah lanjut ya Kalau Y yang 0 teman-teman Berarti nanti Jawabannya adalah X sama dengan 1 Kenapa? Karena 3 kurang 3 Sama dengan 0 sendiri Nah sekarang gini Kalau X nya 1 Artinya disini 1 ya Gamparlah ini Grafiknya Nah Lihat teman-teman Luas daerah yang dibatasi oleh Grafik fungsi F dan G Serta sumbu Y Yang mana daerahnya? Ini teman-teman daerahnya ya Oke Daerahnya ada disini Kita mau cari Berapa luasnya yang diaksir tersebut Ya Baik Kalau kita hitung luas daerah ya Pakai integral Gini ya Oke Luas daerah Pakai integral Begini Luas Nah luas sama dengan Integral ya Dari mana ke mana Dari sini berapa? 0 Sampai disini berapa? Ya 1 Artinya gini 0 sampai 1 Gitu Ya Lanjut Kurva yang as apa? Yang asalah ini Garis lurus Berarti gini 3 Kurang 3x Nah ya Kurang Ingat ya Selalu dikurang dengan yang di bawah Apa yang bawah? Kurva parabola Yang sana ya 1 Kurang x kuadrat Nah terhadap D Dx gitu Ya Sekarang Kita masukkan dulu Kita jabatkan dulu ya Cementara baru diintegralkan 0 1 Ya 3 Dikurang 3x Ya Ini Minus 1 Tambah x kuadrat Ya Dx Ya Baik Sama dengan Ya Sama dengan Integral dari X pangkat 2 pertama ya Ini 0 1 ya 0 1 X pangkat 2 pertama ya Lalu sini apa? Minus 3x Ya Nah 3 kurang 1 Berarti disini plus 2 Dx ya Kita ganti warna ya Oke Sekarang Kita integralkan Apa integral dari X pangkat 2? Jawaban yang tadi ya Yang nomor 8 1 per 3x Sorry Nah 1 per 3x pangkat 3 1 per 3x pangkat 3 Ya Kurang ya 3x apa integralnya? Jawaban adalah 3 Per 2x Kuadrat Ditambah dengan apa? Dengan 2x Nanti Dimasukkan nilai apa? Nilai 1 dan 0 Nah sekarang gini Berarti luasnya sama dengan Ganti nilai x dengan 1 ya Begini Dalam kurung Sepertiga Kali 1 Pangkat 3 1 Kurang ya 3 per 2 Kali 1 Pangkat 2 1 Ditambah dengan 2 kali 1 Nanti kurang apa? Kurangnya dengan Yang 0x Nah gini 0x ya Berarti gini Berarti 1 Sepertiga Dikali 0 Kurang 3 per 2 Dikali 0 Ditambah 2 kali 0 Nah ya Oke Ini kan 0 semua ya Tinggal yang di atas aja Berarti gini Luas sama dengan Sepertiga Dikurang ya Dengan 3 Per 2 Ditambah dengan 2 Nah teman-teman Kita bisa Buat Menjadi pecahan Biasa semua ya Oke Disamakan penyebutnya Penyebut apa disini? Penyebut 6 ya 6 bagi 3 2 2 kali 1 Oke 6 bagi 2 3 kali 3 9 Oke Nah 6 kali 2 12 Sama dengan Ya 2 tambah 12 14 14 kurang 9 Jawabannya adalah 5 ya 5 per 6 Nah ya 5 per 6 Atau ya Jawabannya adalah disini Delta 5 per 6 Nah ya Sorry Kurang warnanya 5 per 6 Oke Nah jadi Untuk mencari Luas itu Anda kurangi saja Grafik yang di atas Kurang grafik yang Di bawah Gitu ya Baik Soal terakhir teman-teman Nomor 10 Oke Nomor 10 Nah Ini adalah Operator bilangan ya Misalkan Simbol kotak Warna hitam Terus ada C Ada pagar ya Menyatakan operasi Penjumlahan Pengurangan Perkalian Atau Pembagian Jika 6 Kotak 2 Bundaran 4 Terus ada pagar 3 Kecil 5 Manakah Triple berikut yang benar Ya coba cek yang 1 ya Cek yang 1 teman-teman Oke Sekarang coba ambil yang 1 ya Yang 1 Yang 1 ini Nah Tambah katanya Berarti gini ya Ganti kotak dengan tambah ya 6 Ditambah dengan 2 C itu ganti dengan kurang ya Kurang dengan 4 Pagar ganti dengan bagi ya Bagi Bagi 3 Nah katanya Apakah kecil sama dengan 5 Nah cek sendiri teman-teman ya Dicek Kurang ya Ini Oke Artinya teman-teman Kita Bagi dulu ya Oke ya 6 Tambah 2 6 tambah 2 4 bagi 3 ya Gini ya Berarti dikurang dengan ya 4 per 3 Apakah jawabannya kecil dari 5 Nah ya 6 tambah 2 berapa 8 Ya 8 kurang 4 per 3 Kecil dari 5 8 kurang 4 Bagi 3 teman-teman Jawaban adalah 1,33 ya 1,33 sekian-sekian lah ya Nah 8 kurang 1,33 Jawaban adalah 6 ya 6,67 Apakah kecil 5 jawabannya Salah ya Salah Berarti yang mana yang salah Salah untuk 1 1 salah Kalau 1 salah Otomatis 3 juga salah Kenapa? Karena 1 dan 3 itu Selalu ber Satu paket Nah Jadi salah salah 3 Sekarang cek teman-teman Yang 2 ya Sekarang yang 2 Oke Untuk yang 2 ya Saya buat disini coba ya Disini yang 2 Tambah Buat gini 6 Tambah dengan 2 ya Lalu C nya dikati bagi ya Dibagi apa? Bagi Dibagi 4 ya Dibagi 4 Tambah lagi Ditambah 3 ya Ditambah dengan 3 Apakah jawabannya kecil dari 5? Nah Dicek ya 6 tambah ya 2 per 4 2 bagi 4 Sama dengan 0,5 ya 0,5 Oke 0,5 Ditambah dengan 3 Apakah kecil 5 jawabannya? Oke Nah 6 tambah 3 Jawabannya 9 Nah 9 setengah teman-teman ya 9,5 Apakah betul kecil 5? Jawabannya salah Ya Salah untuk 2 Kalau salah untuk 2 teman-teman Berarti sisa 4 Ya Pastinya adalah 4 yang benar Kenapa? Karena tidak mungkin salah semua Oke Nah gitu Baik teman-teman Saya pikir Sudah cukup ya Soal-soal tentang PK Mudah-mudahan bisa Bermanfaat bagi semuanya Yang saya belajar ya Sampai jumpa di berikutnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih.